Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim sahabat youtuber dimanapun anda berada kali ini bersama channel mongkar lagi di sore ini kita melakukan kegiatan seperti biasa yaitu di kebun cuman untuk di pada sore ini kita bukan membahas tentang pinang jadi kita membahas yaitu tentang ini ini adalah pohon sawit yang sangat bisa dikatakan dukar jadi di pohon di kebun ini yaitu kebun sawit yang mana pada kebun kita ini sangat dukar jadi bagaimana cara kita untuk melakukan pembersihan di kebun sawit ini ataupun untuk menetralisir oke sahabat langsung saja kita kita berikan tip dan triknya oke selamat menyaksikan sahabat namun sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel mongkar karena subscribe itu gratis dan itu adalah bukti bahwa kalian mendukung channel kita oke tidak basi-basi lagi langsung saja let's go oke sahabat oke sahabat jadi ini di lahan sawit lumayan tinggi dan sawitnya tidak begitu terurus cuman lumayan buahnya ada ya gitu ini tidak jadi nanti ini kita lakukan pengundulan oke kita pembersihan jadi ini bulukar kita melakukan langkah pertama untuk membersihkan ini bagaimana yaitu dengan menggunakan samprop herbicida rambo seperti yang sudah saya jelaskan di lahan pinang biasa ini menggunakan rambo kemudian dicampur dengan sedikit pembunuh kayu-kayu seperti ini kayu ini ini kan mati kalau rambo cuman tidak akan mati jadi kita tambah dengan herbicida itu oke bagaimana cara kita membersihkan trik yang pertama adalah kita semprot dulu lahan itu kemudian secara kita semprot lalu kita lakukan pembersihan yaitu dengan menggunakan penebasan oke langsung kita nah ini 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 sudah kita lakukan pembersihan nah ini penebasan ini kemarin pagi tadi sahabat nah ini kita lakukan pembersihan nah disini ini sudah sudah bersih sahabat jadi kita tebas manual nih sahabat jadi seperti itu ya sahabat jadi tidak menggunakan banyak betul apa biaya tapi masih manual ini kita bersihkan seperti ini karena ini blukar ini belum seperti itu jadi ini kita bersihkan menggunakan manual biasa menggunakan parang kait-kait dan buahnya disini lumayan juga ini pinang tadi kita tebang menggunakan ini sahabat kait-kait dan juga parang oke ini nanti kita bersihkan karena lahan ini lama tidak dibersihkan dan akhirnya kita bersihkan dan pinangnya kita tumbangkan sebagainya oke kita jalan-jalan dulu mungkin seperti itu sobat trik-trik kita ini bisa dilakukan paritnya masih buntu ini belum bersih trik ini bisa kita lakukan di berbagai lahan baik lahan pinang kelapa-kelapa ataupun sawit seperti ini ini belum didodos sudah masak jadi itu mungkin trik-trik dari kita sahabat untuk kali ini ini yang sudah kita bersihkan sepagi tadi ini sudah sore karena kita mau pulang ini kita tebang aja pinangnya ini di tengah-tengah kemarin sudah ditanam pinang terlanjur karena ini ini baru nanti kita gundul sahabat nah ini yang belum dibersihkan sahabat lahan sawit itu sebenarnya dia harus bersih sahabat harus bersih dan apa namanya tidak tidak boleh apa namanya seperti ini ini kan kurang bersih karena ini bukan rebun sawit bahan pinang sawit ini rentan jadi yang pertama ketika kita manen akan lebih mudah kemudian ketika pemupukan juga akan lebih mudah langsung diserap oleh pokok-pokok daripada sawit itu sendiri oke mungkin cukup sekian sahabat dimana anda berada akhir rukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi yang